Wow, ini aku udah cuci muka dan aku ngerasa kulit aku tuh jauh lebih lembab Terus bagian hidung juga halus banget Dan bagian yang berjerawat nih yang didagu juga halus banget kerasanya Wow, mantep Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Nita Di video kali ini, aku bakalan review produk terbarunya dari Scarlett Nah, jadi sekarang Scarlett baru aja ngeluarin varian terbaru yaitu varian masker Di sini aku udah ada 2 varian masker dari Scarlett yaitu si Hair Realism Work Max ini Terus sama Seriously Shooting and Hydrating Gel Max ini Nah, kedua masker ini aku bakalan review secara lengkap di video ini Jadi pastiin kalian tontonin video ini sampai selesai Dan sebelum kalian tonton videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian Dan yang paling penting kalian jangan lupa aktifin lonceng Youtube channel aku Supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru Nah, sebelum aku mulai reviewnya, disini aku mau sedikit ngomong ke kalian Kalau aku seneng banget Scarlett akhirnya ngeluarin varian masker Karena seperti kalian tau, aku tuh sering banget kan pakai produknya Scarlett Dan cocok di muka aku Makanya aku seneng Scarlett ngeluarin 2 produk varian masker sekaligus yang bisa banget dikombinasi Penasaran kan? Jadi kalian tontonin nih sampai habis videonya Karena di akhir video, aku bakalan kasih tau cara pemakaian kedua masker ini Kalau misalnya disatuin Nah, untuk review yang pertama, aku bakalan review si Hair Realism Work Max ini Ini masker lebih kayak dihususkan untuk kulit muka yang emang berminyak gitu Yang gak paham berminyak Terus yang berpori-pori besar Terus yang berjerawat juga Ini bisa banget dan emang kayaknya lebih cocok pakai si yang Hair Realism Work Max ini Nah, untuk kandungannya si Hair Realism Work Max ini Dia itu mengandung mukwort ekstrak yang pastinya Nah, si mukwort ekstrak ini dia itu mampu menghidrasi dan menenangkan kulit Serta dapat meredakan peradangan pada kulit yang berjerawat Terus dia juga mengandung niacinamide Jadi si niacinamide ini bagus banget untuk Mengurangi peradangan pada jerawat dan iritasi Mampu menyamarkan pori-pori Dan mengatur produksi minyak pada wajah kita Dan si niacinamide juga mampu banget untuk memudarkan bekas-bekas jerawat yang ada di muka Nah, untuk kandungan selanjutnya dia itu mengandung vitamin C Si vitamin C ini bermanfaat untuk menyamankan hyperpigmentasi pada kulit kita Terus bisa juga untuk meratakan warna kulit Terus bisa juga untuk mencerahkan kulit kita Dan mengurangi tanda-tanda penuaan yang ada di kulit kita Nah, untuk kandungan selanjutnya dia itu mengandung glutathione Yang glutathione itu berfungsi untuk melembabkan dan mencerahkan kulit kita Terus dia juga memiliki green tea powder Nah, si green tea powder ini membantu mengurangi kadar minyak yang ada di kulit kita Dan melawan bakteri penyebab jerawat Nah, terus untuk kandungan selanjutnya dia itu mengandung allantoin Yang dimana allantoin itu bisa bangun untuk menghidrasi kulit Mempercepat penyembuhan luka dan menghaluskan kulit Terus dia juga mengandung bamboo charcoal Si bamboo charcoal ini dia itu bisa menyerap minyak berlebih Mampu mengangkat sel-sel kulit mati Serta membersihkan pori-pori Sehingga wajah menjadi lebih cerah Terus untuk kandungan selanjutnya juga Dia itu mengandung chlorophylline Dimana chlorophylline ini membantu mengurangi perandangan pada kulit Dan memperlambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat Nah, untuk teksturnya sendiri Nanti aku bakalan kasih lihat ke kalian Dan disini juga aku bakalan kasih tau Kalau misalnya si masker ini udah ada sepatulanya Terus safety banget ya Untuk si jaranya juga Nah, untuk teksturnya dia itu kayak gini Nah, emang dia itu bulirannya tuh gak terlalu banyak Jadi kalian bisa banget untuk mengexploasi kulit kalian Tanpa takut kulit kalian itu teriritasi Tuh Dan ini teksturnya tuh lembut banget Terus wanginya juga Ini wangi-wangi yang mugwort gitu Tuh Ini super lembut banget guys Si maskernya Tuh Kerasa banget gitu Langsung kayak ada sensation coolingnya juga Tuh Nah, teman-teman gimana bagus banget kan Kandungan-kandungan yang udah aku sebutin tadi di masker ini Tapi masih ada satu lagi masker yang bakalan aku review Yaitu si Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Kalau misalnya si masker ini Ini tuh yang kayak untuk kulit yang normal to dry gitu Terus untuk yang memiliki permasalahan kulit kayak kulit kusam Terus memiliki noda-noda bekas jerawat Jadi kalian bisa menggunakan si masker ini Nanti di akhir video juga aku bakalan pakai masker ini Di combine sama yang ini Nanti aku bakalan kasih tau caranya untuk nge-combine kedua masker ini Nah, sekarang aku bakalan kasih tau manfaat dari si masker ini Nah, yang pastinya Kalau misalnya untuk memudarkan bekas-bekas jerawat Pasti kandungannya itu Dia itu memiliki niacinamide Seperti yang aku udah sebutin tadi di masker yang mugwort Niacinamide ini Dia itu bisa banget untuk mengurangi peradangan pada wajah kita Kayak misalnya yang disebabkan oleh jerawat ataupun iritasi Terus mampu juga untuk menyamarkan pori-pori Mengatur produksi minyak pada wajah kita Dan memudarkan noda bekas jerawat Terus si masker ini Dia itu mengandung rose flower water Dimana fungsinya itu untuk mengurangi peradangan pada kulit kita Serta menyamarkan pori-pori yang ada di muka kita Terus di masker ini juga Dia itu mengandung vitamin C Dimana fungsinya itu untuk menyamarkan hyperpigmentasi pada kulit kita Sehingga bisa banget untuk mencerahkan kulit Terus mengurangi tanda-tanda penuaan yang ada di kulit Nah, terus juga dia itu mengandung centella asiatica Kalian tau banget kalau misalnya centella asiatica itu Bagus banget untuk melawan efek buruk akibat radikal bebas Terus mempercepat penyembuhan luka juga Menenangkan dan menghidrasi kulit Terus untuk kandungan selanjutnya Dia itu mengandung grape water Di grape water ini bisa banget untuk menjaga kulit kita itu Agar tetap terhidrasi Terus dia juga mengandung alantoin Dimana alantoin ini berfungsi untuk menghidrasi kulit Terus mempercepat penyembuhan luka dan menghaluskan kulit kita Nah, spesialnya dari si Sensually Shooting and Hydrating Gel Max ini Dia itu mengandung tujuh macam beri Atau seven beri ekstrak Di antaranya yang kesatu macam berinya itu adalah dia mengandung blackberry Blackberry ini bisa banget untuk membantu menghidrasi kulit Terus blackcurrant dia itu membantu untuk meredakan peradangan Terus dia itu mengandung juga blueberry Si blueberry ini dia itu memiliki kayak antioksidan Yang bisa menangkal radikal bebas yang ada di kulit Terus dia juga mengandung raspberry Yang bisa meningkatkan kolagen yang ada di kulit kita Selanjutnya dia itu mengandung cranberry Cranberry ini bisa banget untuk membantu mencerahkan kulit Supaya kulit itu terlihat lebih bersinar Atau lebih tepatnya lagi lebih kelihatan glowing Nah, terus untuk kandungan beri selanjutnya Dia itu mengandung acayberry Acayberry ini berfungsi untuk mencegah tanda-tanda penuaan yang ada di kulit kita Terus juga dia itu mengandung strawberry Strawberry ini bisa banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati Sehingga dapat membantu mencerahkan kulit kita Nah, untuk teksturnya sendiri Di sini juga dia ada spatula ya Untuk teksturnya dia itu bentuknya tuh gel kayak gini Aku bakal kasih lihat ke kalian Nah, ini kayak gini Dan dia itu kayak mengandung kayak buliran-buliran gitu Dan ini juga lembut banget si gel max-nya Tuh Sumpah ini enak banget untuk dipakainya Bener-bener kayak langsung kulit tuh coming gitu kan Tuh Dan ada efek sensasi dinginnya juga Untuk wanginya sendiri dia itu wanginya tuh gak terlalu menyengat juga Wanginya tuh kayak wangi-wangi natural gitu Nah, untuk cara pemakaiannya gampang banget Kalau misalnya kulit kalian tuh jenisnya kombinasi kayak aku Kalian bisa langsung nge-combine kedua masker ini di kulit muka kalian Nah, untuk yang step yang pertama Aku bakalan pakai si Herbalism Mook World Max ini Untuk di area T-zone aku Tujuannya supaya kulit muka aku tuh si area T-zone itu lebih terkontrol Karena minyaknya Terus bisa membersihkan pori-pori yang ada di area hidung aku ini juga Dan yang paling penting karena di area dagu aku itu Lebih rentan berjerawat daripada di area lainnya Jadi dia itu bisa menenangkan peradangan yang ada di kulit Supaya jerawat aku juga lebih bisa gak terlalu meradang banget Terus sama cepet kempesnya juga gitu Nah, untuk si maskernya bentukannya kayak gini Ada spatula-nya juga Untuk wanginya tersendiri dia emang khas kayak wangi-wangi Mook World Max gitu Nah, untuk pengaplikasiannya kalian bisa langsung pakai spatula Terus kalian bisa langsung templokin aja di area T-zone Ataupun area yang emang gampang berminyak di kulit muka kalian Dan sebelum kalian pakai masker ini Kalian make sure banget kalau misalnya kulit muka kalian itu udah bersih ya Alias kalian udah cuci muka gitu Karena aku tadi udah cuci muka Jadi aku langsung bisa pakai si masker ini Dan tangan aku juga udah bersih ya Nah, ini bulirannya juga dia gak terlalu kayak banyak gitu Jadi enak banget kita pakainya lembut gitu Jadi si bulirannya tuh gak kasar ya Jadi kita aman banget kalau kita mau eksploriasi kulit muka kita itu Tanpa takut kulit muka kita itu teriritasi Nah, setelah aku pakai beberapa kali si masker ini Kulit muka aku tuh rasanya tuh kayak jauh lebih bersih Dan kadar minyak yang ada di kulit muka aku itu lebih terkontrol gitu Jadi lebih baik aja gitu kondisi kulit muka aku Nah, karena si Hair Realism Mookward Marks ini juga mengandung niacinamide Terus ada bambu karkol juga Terus ada green tea juga Makanya si kandungan ini tuh bisa banget untuk membersihkan pori-pori yang ada di kulit muka aku Terus juga bisa banget untuk mengontrol kadar minyak yang ada di kulit muka Makanya si Mookward ini tuh Kalau misalnya kalian mau nge-combine masker ini Kalian bisa pakai di area T-zone Nah, untuk step selanjutnya Di area sini aku bakalan pakai si Seriously Shooting and Hydrating Gel Max ini Karena ini tuh bagus banget untuk mencerahkan terus untuk melembabkan kulit juga Karena dia juga mengandung 7 7 berries yang udah aku sebutin tadi di awal video Yang bagus banget untuk kulit Nah, untuk teksturnya sendiri Dia itu kayak gini bentuknya ada buliran-buliran gitu di dalam maxnya Untuk pengambilannya kita langsung bisa pakai spatula Dan untuk wanginya sendiri dia itu wanginya natural gitu Sendari juga area mata ya Pas pertama pakai masker ini Aku ngerasanya kulit aku tuh bener-bener kayak langsung terhidrasi gitu Lembabnya tuh dapet banget Terus ada sensasi coolingnya juga Nah, setelah beberapa kali aku coba masker ini Aku ngerasa kulit aku tuh lebih shooting and calmingnya tuh kerasa banget Terus finishnya tuh kulit tuh terasa lebih terhidrasi juga Karena si gel max ini juga mengandung centella asiatica Ginseng ekstrak Alantoin and grape water Dan damaks rose water Selain itu juga si masker ini juga mengandung vitamin C dan niacinamide Dan bisa banget ngebikin kulit muka aku itu jauh lebih cerah Terus si 7 macam buah berries juga mengandung antioksidan Sehingga mampu mencegah kerusakan kulit Dan berfungsi juga sebagai anti-aging Jadi udah kalian pakai masker ini Kalau kalian nge-combine kedua masker ini Kalian bisa tunggu sampai 10-15 menit Terus langsung bilas menggunakan air Nah, aku mau kasih tau juga ke kalian Kalau misalnya kalian mau pakai masker ini cuma satu aja Itu bisa banget Bisa disesuaikan dengan jenis muka kalian Kalau misalnya kulit kalian itu yang lagi berjerawat Terus kalian pengen fokusnya tuh Mukanya tuh kayak membersihkan pori-pori Kalian bisa menggunakan si herbalism word max ini Cuma kalau misalnya kalian lagi kulitnya misalnya normal Kalian pengen wajah kalian itu kayak lebih cerah gitu Nggak kusam Kalian bisa menggunakan si seriously shooting and hydrating gel max ini Wow, ini aku udah cuci muka Dan aku ngerasa kulit aku tuh jauh lebih lembab Terus bagian hidung juga halus banget Dan bagian yang berjerawat nih yang didagu juga halus banget Rasanya Wow, mantep Nah, seperti kalian tau Kalau misalnya semua produk sekalian itu aman banget untuk digunakan ya Karena dia udah ber-bepom juga Terus juga non-taste on animal Terus juga dia tidak mengandung mercury dan hydroquinone Nah, untuk informasi lebih lengkapnya lagi Kalian bisa langsung cek description box aku sekarang Disitu aku udah cantumin linknya supaya kalian lebih cepat lagi Kalau kalian mau langsung check out barangnya sekarang Oke, teman-teman Sekian dulu video tentang review masker dari Scarlett Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Dan bisa jadi juga inspirasi untuk kalian Dan kalian bisa juga nggak pusing milihnya Kalau kalian mau pakai dua-duanya bisa banget ya Ini masker untuk di-combine di kulit muka kalian Ataupun kalian mau pakai salah satu juga ini bisa banget menyesuaikan dengan permasalahan kulit kalian Nah, terima kasih banyak juga loh Untuk kalian yang udah tontonin video ini dari awal sampai akhir Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video ini Baik yang disengaja ataupun tidak disengaja Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah!